selamat menikmati disini trofi gue sekarang udah 3.900 guys udah tembus dengan high hast gue 3.921 disini gue akan nge-share replay ke kalian gue menang gue berusaha berjuang ke 3.900 guys dan disini kalian liat replay gue ngelawan vikun di id nya dan iya guys nanti akan ada video challenge gue sama dia di channel gue dan di channel dia nanti kalian cek aja di channel youtube.com dan disini gue akan nge-share ke kalian 2 replay terakhir setelah gue main dan gue gak akan nge-share ke kalian replay gue ngelawan orang ini korea atau chinese gue gak tau karena ya wajar aja gue 3.0 guys kalian liat disini rare dia udah level 10 dan sedangkan gue level 9 nya belum gitu ini udah level 10 level 10 fast spirit eh spirit level 12 maksud gue dan apalagi ini nya guards guards nya udah level 7 level 8 udah max dan rare nya itu level 11 udah max dan gila banget dan ini juga common nya level 13 udah max jadi cuman cuman beda satu level aja dia udah max semua gitu max semua wah dadah pacar itu terus ini gue akan nge-skill ke kalian replay gue ngelawan si pkwprince ini dan auf kita gue ngelawan auf ini dengan deck yang mirip sama yang di atas dan sebenarnya kalau kalian liat disini gue menang-menang win streak terus guys Gue win streak sampai kalau gak salah Sampai 8 kali Dan lawannya itu gila-gila Makanya gue dapet trophynya tinggi-tinggi Kalian lihat disini Gue dapet trophy 38 37 31 Karena lawan levelnya itu gila-gila guys Level 12 Level 12 mortal lagi So disini gue akan Gak pake lama Gue akan langsung share aja Kalian replaynya gimana Disini gue akan ngelawan Orang Korea ini Korea kayaknya Atau Jepang Gue gak tau So langsung aja kita lihat Replaynya gimana Dan Ini juga Supaya buat patokan ke kalian Kira-kira 3800 Ke atas tuh kayak gimana Lawan-lawannya Lawan-lawannya tuh kayak gini guys Kalian bisa lihat sendiri So disini gue ngelawan level 11 guys Dan gue start dengan princess Dan dia start dengan Elixir collector nya Dan gue langsung keluarin Miner gue buat hancurin Elixir collector nya disana Dan dia ngehalau Goblin gue dengan Ace wizard Dan Ace wizard nya mati Dengan goblin 2 elixir gue Jadi 3 toker 2 Itu bagus So disini gue Nahan Dark prince nya dengan Ace wizard level 1 gue guys Dan seharusnya ini bisa Tapi karena Gue panik Gue panik Takut dia nyerang Jadi gue keluarin Fire spirit gue Seharusnya diiemin juga harusnya Dark prince nya gak bakal nyentuh Ke tower gue Ya guys Gue lagi sakit guys Lagi peluh Terus ini dia start dengan PK nya dia Dia bukan start dengan collector lagi Kayak takut Karena gue punya miner So dia Gue langsung Push Dan kebetulan banget Dia keluarin princess nya depan situ Jadi goblin gue bisa bunuh Princess dia Dan Princess gue masih survive Disana Terus sebelah kanannya Gue cukup dapet beberapa damage Dan Gue keluarin Inferno tower gue disebelah kiri Bukan sebelah kanan Supaya buat Mini pk nya Dan Gue di strike Dark prince nya dengan Ice wizard Dan gue coba push kedua Dan Ini pertama kali dia keluarin Princess Prince dia Maksud gue Dan gue zep Dan Kalian yang kalian liat disitu Mini pk gue survive Disitu Bisa selamat Dan dapet 1 hit disana Itu Itu adalah Adalah Momen ketika dia udah tau Dia pasti kalah Kadang-kadang kayak gitu Karena Perbedaannya jauh banget guys Kalian liat disitu Darah gue Darah tower gue hampir masih penuh disini Dan Disini gue belum tau Dia punya freeze Jadi Gue gak terlalu Gak terlalu Bagaimana defense nya Dan disini Dia keluarin collector lagi Dan gue keluarin miner gue Tapi beda tempat Dia itu di atas sana Dan bukan di bawahnya tadi Dan dia diemin aja guys Karena dia gak punya Apa-apa buat ngehalau Dan gue keluarin Di sebelah kanan gue Tadi goblin Di arrow Pas banget Karena goblin gue Padahal dia pengen arrow Princess gue Dan disitu dia Mulai push besar-besaran Di sebelah kanan guys Kalian liat disitu Dan Dan disini gue belum tau Dia punya freeze Dan gue taruh Ice Wizard gue Sebelah kiri guys Dan Dan Ice Wizard gue Itu kabur guys Kalau Ice Wizard gue Gak ke Gak ke Kanan gitu Gak Gak bantuin nyerang Jadi Dark Prince nya dapet Beberapa hit disana Sama Ice Wizard nya Tapi kita berhasil defense Dan Defense kita cukup bagus Disana Dan dia keluarin Princess Dan gue langsung Keluarin miner gue Dengan Fire Spirit level 10 Gue Dan kalian liat Fire Spirit tuh Didiemin Sakit banget tuh Kalian liat tuh Langsung go pay Damagenya Dan Princess gue dapet Satu hit disana Ke tower Dan ke PKN nya Itu bagus banget Disini gue tau Gue cuman butuh defense Dan jangan napsu Karena Bahaya banget ya Punya freeze Dan kalian liat tuh Disini langsung gue zap Dan gue pencar guys Gue pencar mereka semua Terus disini Gue langsung Keluarin miner gue Sneak pick Kediem-diem dari belakang Dan Gue taruh Princess gue di depan Dan ya Good game Gue menang Lawan level 11 Troops nya udah gitu GG-GG semua Liat aja Ice Wizard nya aja level 3 guys Orang kaya So disini gue akan kasih liat Ke kalian replay Kedua gue Yaitu gue ngelawan Auf disini Dengan deck yang Giant Beatdown Atau Giant Sankai Disini So disini gue Kita akan buka Dan liat Bareng-bareng Disini level 10 Tapi card dia Di atas card gue Levelnya Karena dia ada Rare level 9 Jadi Begitu Dan disini Gue start dengan Ice Wizard gue Disebelah kanan Dan just start dengan Elixir Collector dia Dan gue disini Coba ngemajuin Ice Wizard gue Dengan Goblin gue Jadi gue Bikin Goblin gue Ngedorong Ice Wizard gue Supaya lebih cepet ke depan Dan gue langsung Keluarin Miner gue Untuk ngebunuh Buat ngehancurin Collector nya Dan cukup Masih banyak damage Disana Dan gue udah tau Dia punya Collector Punya Giant Punya Masketeer Jadi gue taruh Gue taruh Inferno Tower gue Di sebelah bawah sana Bukan di depan Dan gue Bunuh Guards nya Dengan Fire Spirit Fire Spirit tuh Bagus banget guys Gue suka banget Sama card nya Dan disini Kita ngumpulin Elixir lagi Tapi disana Dia keluarin Ice Wizard Untuk nge-defense Mini Pekal gue Padahal seharusnya Kalau dia diemin Itu Mini Pekal gue Kayaknya gak bakal nyampe Kayaknya ya Gak tau juga Terus disini Gue gak ada Inferno Tower Dia langsung ngecycle guys Dia langsung ngecycle Dia tau gue gak punya Inferno Tower Terus disini gue langsung Cepet-cepet cycle Karena Deck gue ini Cycle deck guys Jadi gak berat Jadi disini gue Bisa langsung ngecepet Ngecycle ke Inferno Tower Buat gak di-strike Giant nya Dan Disini kita ngumpulin Elixir lagi Disini gue kalah Elixir Satu Elixir Gue kalah sama dia Tapi Kita cukup Masih banyak damage Di sebelah kanan Meskipun belum terlalu parah Disini gue Push dengan Miner dan Fire Spirit lagi Dan Dia keluarin Mini Pekal dia Dan dia gak diemin Ngediemin Fire Spirit gue guys Gue gak tau kenapa Ada yang pikir Fire Spirit gue Gak ada damage nya Atau gimana Terus disini gue Ngulangin kesalahan yang sama guys Gue ngeluarin S Wizard gue Tapi S Wizard gue Malah kabur guys Bukannya bantuin nyerang Dan Itu bener Faktab banget sih Terus itu dia Ngecoba Ngehalau Mini Pekal gue Dengan Guards Dan gue taruh Inferno Tower gue Di sebelah kanan Karena Di sebelah kirinya ada Guards Gue gak mau Inferno Tower gue Nanti kena Kena di strike ke Guards nya Dan gue keluarin Miner gue Buat bunuh Mas Ketir Dan S Wizard nya Di sebelah kanan sana Cukup bagus Cukup bagus Maksud gue Defense dari gue Dan kalian liat Tower gue Masih hampir utuh Masih 2200 Dan disini gue keluarin S Wizard Dan Inferno Tower Di sebelah kiri Dan kayak yang kalian liat disitu Gue keluarin Mini Pekal gue di belakang Dan cukup Cukup bisa survive Disana guys Jadi disini Gue tau gue bisa menang Dan Gue disitu Berusaha Segimana mungkin Supaya bisa menang lah Disitu kalian liat tuh Mini Pekal gue level 8 Butuh 3 hit Buat ngebunuh Mini Pekal level 9 guys Jadi itu level itu Ngaruh banget guys Meskipun cuma 1 level Meskipun cuma beda Berapa persen Darah doang lah Istilahnya lah Tapi itu bener-bener Ngaruh banget guys Kayak yang liat tadi Kalau misalnya Mini Pekal dia level 8 Atau gak Mini Pekal gue level 9 Dengan 2 hit Itu dia pasti langsung Ngancur towernya dari tadi Dan gue gak perlu Attack Attack lagi kan Kayak gitu Gue bisa menang disini Ngelawan deck dia Cukup bagus Dan cukup puas disitu So disini guys Gue bakal ngebahas Legend baru Yang kalian udah tau lah Sneak pick yang baru itu Ada Ada 2 sneak pick Yang pertama yaitu Epic chest Dan satu lagi Legendary chest Dan kalian bisa beli dari Disini Kalau gak salah Dia bakal ngegantiin gold Kalau kalian hoki Jadi kalian gak bisa beli gold Sehari itu Dan Kalian bakal ditawarin Dengan Epic chest Atau legendary chest Tergantung dari Hoki kalian Dan harganya itu Legendary chest itu 500 gem Dan Epic chest Eh Tadi gue salah sebut ya Legendary itu 500 gem Dan Epic itu 10.000 gold Dan itu Bagus guys Jadi biasa itu Gue ngumpulin Ngumpulin 500 gem Itu gue buat ngebeli Bucket of gold guys Disini Dengan seharga 10.000 gold Biasa gue beli itu Tapi karena sekarang udah 500 gemnya itu bisa diganti Dengan Legendary chest Gue sangat merekomendasikan Ke kalian Buat ngebeli itu guys Jadi kalian jangan beli Pots of gold Ataupun Apalagi kalian skip Skip Ini gitu Kalian skip nih Open now Jangan guys Gem itu susah dicari guys Meskipun dapet gratis Tapi Kalian akhirnya disini 400 nya gue udah ngumpulin Berapa lama gitu Kecuali Itu kalo kalian Main free ya Kalo kalian main bayar Main cash ya itu Beda lagi So Disitu gue akan Seletakan kayak gitu Dan Gue mau nge-review sedikit Tentang mega minion guys Kalian udah tau Mega minion itu Adalah gabungan dari Tiga minions Tiga minions ini digabung Jadi satu guys Dan Itu Greget banget Greget Tapi gue bingung guys Karena Deck gue ini Susah buat Kayaknya bakal susah Kayaknya bakal susah buat Nengalahin Royal Giant Dicombine dengan Mega minion guys Karena gue liat di Orange Juice Dia kan decknya mirip sama gue Dia ada kasih liat Ketika Royal Giant Sama Mega minion Ngerang Dia Susah buat ininya Tapi gue gak tau Karena gue belum Test di lapangan langsung Kayaknya bakal susah buat Dikill Buat gue kalahin Lama Royal Giant Mega minion Jadi Itu bagus banget guys Dan gue rasa itu Terlalu overpower Dan butuh di buff Kayaknya Di nerf Maksud gue Karena Ya Dia tank banget Tanky banget Tapi meskipun gitu Jalannya pelan Tapi DPSnya itu Sakit banget Gila Asli So Kayaknya gitu aja Sedikit review dari gue Dan Setidak gue bikin video ini Gue belum tau Ada sneak peek ketiga Atau keempat Dan seterusnya Tapi masih ada Tiga kart lagi Yaitu ada Dua legend Dan satu kart lagi Gue belum tau Itu Rarity nya Itu apa Common kah Epic kah Rare kah Gue gak tau So Disitu gue Jadi gue bakal Nge-review dua Itu aja Dan disini guys Agar kita bakal Buka Giant Chess kita Tapi gue Rasa dapatnya Masih Gak terlalu bagus sih So langsung aja kita buka Semoga dapatnya bagus Yap Tiga Berarti kita gak dapet Legendary Gak apa-apa 1761 gold Satu Giant Skeleton 31 Valkyrie Gak gue pake Dan Ya 272 Royal Giant Not bad Meskipun gue gak pake sih So Video kita sampe disini dulu Dan ya Jangan lupa guys Setelah video ini Mungkin besok Akan gue upload Challenge Gue main sama Fikun So Kalian nanti tungguin aja Di channel ini Dan channel Fikun Oke So thank you for watching This video guys And I'll see you guys Later I'll see you guys I'll see you guys Later I'll see you guys